Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Bracell Cooking Masih buat donat lagi Moga-moga teman-teman jangan bosen ya Karena masih banyak juga teman kita Yang belum berhasil dalam Pembuatan donat Maka dari itu yuk simak videonya sampai selesai Jangan di skip Nah pertama-tama saya akan mencampur Telur dan susu cair Masukkan 1 kuning telur Dan 1 utuh ke dalam gelas ukur Kemudian tambahkan susu cair Hingga total 260 ml Ini takarannya Sengaja saya buat kurang dulu Nanti jika dirasa kurang lembek Nah boleh kita tambahkan Kembali susunya ya Oke ini diaduk hingga tercampur rata Selanjutnya Siapkan wadah Lalu masukkan tepung serbaguna Ini saya pakai segitiga biru Kita tuang semua Ini sebanyak 500 gram Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir Lalu tambahkan 30 gram Susu bubuk full cream Selanjutnya tambahkan 8 gram ragi instan Lalu tambahkan 2 gram bread improver Atau setengah sendok teh ya Kemudian ini diaduk Semua bahan kering hingga tercampur rata Selanjutnya Selanjutnya tuang bahan cair Campuran telur dan susu cair Atau susu UHT ya Ini masukkan secara bertahap Tujuannya supaya tidak kelembekan ya Dan ini takarannya memang saya kurangi dulu ya Di 260 ml ya Untuk total keseluruhan Oke setelah tercampur rata Kita mixer adonan Atau teman-teman boleh juga diuleni menggunakan tangan Mixer sampai setengah kalis Nah ini ya masih berat ya Di mixernya tuh terasa berat Ini tandanya kurang air Dan ini saya menambahkan kembali Untuk tambahannya 20 ml ya Jadi total keseluruhan 280 ml Jika sudah setengah kalis Masukkan 50 gram butter Ini saya pakai butter ya Jika tidak ada butter Boleh pakai margarin ya teman-teman Kemudian tambahkan 4 gram garam Kemudian saya menambahkan SP Kira-kira 3 gram Atau seujung sendok teh ya Kemudian ini adonan di mixer kembali Hingga benar-benar kalis Oh iya untuk penggunaan garam Saya pakai 4 gram Karena menteganya itu Sudah mengandung rasa asin ya Jadi tidak perlu menambahkan garam yang banyak ya Setelah adonan kalis Kita pindah ke alas kerja Kemudian ini akan saya timbang rata Dan kali ini saya timbang seberat 20 gram Jika kemarin saya timbang 25 gram Untuk kali ini saya timbang 20 gram ya Dan untuk satu adonan ini Menghasilkan 48 Sisa sedikit ya Sisanya itu kira-kira 16 gram ya teman-teman Jadi hampir 49 ya Nah oke selanjutnya Rounding adonan Atau kita bulatkan adonan Nah bisa cara seperti ini Ini lebih mudah ya teman-teman Oke sampai mulus Kemudian ini dirapihkan Sampai bulatannya ini padat Kita putar-putar saja Seperti ini di telapak tangan Selanjutnya lihat bagian bawahnya Jika masih terbuka Ini kita kunci rapat ya Supaya tidak ada bagian adonan yang terbuka Tujuannya supaya nanti ketika digoreng itu Tidak bocor ya Yang akan mengakibatkan menyerap minyak Selanjutnya istirahatkan adonan selama 10 menit Untuk resting adonan Bila perlu di resting Kalau tidak perlu tidak usah di resting ya teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat adonannya Jika kita pengerjaannya agak lambat Otomatis yang pertama kita bulatkan Itu sudah mengembang Jadi teman-teman tidak perlu di resting ya Karena khawatir nanti over resting ya Tanda adonan yang over resting Bila ditekan seperti ini Ini pasti akan keriput ya teman-teman Nah tapi jika tidak over resting Ini adonan tidak akan keriput ya Ketika ditekan Dan kondisi adonan masih membal ya Nah untuk menjaga Supaya adonan tidak over resting Sebaiknya teman-teman Buat adonan sedikit dulu Atau setengahnya dari resep ini Tinggal dibagi dua saja Atau teman-teman bisa buat adonan Sebanyak seperti di video ini 500 gram tepung Tapi untuk pembuatannya Atau adonannya teman-teman Dibagi dua yang sebagian simpan dulu di freezer ya Nah jika ada gelembung Teman-teman bisa ditekan-tekan saja bagian pinggirnya Dan ini bisa kita ratakan Dengan cara ditarik-tarik ya Kemudian rapihkan kembali adonannya Supaya permukaannya lebih rata Supaya nanti ketika digoreng itu Tidak miring-miring seperti topi ya Nah oke selanjutnya Lubangi adonan Untuk saran ya Untuk melubangi adonan Sebaiknya lubangi adonan Menggunakan alat yang kecil saja ya Untuk melebarkan Lubangnya bisa diputar-putar Ya ditarik-tarik ya Kenapa? Karena menurut saya ya Nanti akan banyak adonan yang tersisa Jadi untuk adonannya sendiri Atau donatnya sendiri Nanti berkurang banyak ya Timbangannya Jadi tidak lagi 20 gram ya Kalau kita menggunakan alat pembolong Yang besar ya teman-teman Nah oke untuk menekan adonan Supaya nanti digoreng itu Keluar white ringnya Jadi teman-teman tekan perlahan saja Dengan pelan-pelan Tidak perlu ditekan dengan kuat-kuat ya Jadi biarkan adonan ini Tetap bervolume Atau masih ada sisa ruang Apa ya Ada sisa tempat lah Ruang untuk rongga-rongga udara Gitu ya teman-teman Jadi tidak ditekan sampai padat banget ya Karena nanti kalau ketipisan Donatnya tidak akan berwhite ring Nah untuk waktu proofingnya juga Ini disesuaikan Jadi ketika cuaca panas Biasanya waktu proofingnya lebih cepat ya Tapi jika cuaca itu dingin Atau mendung Biasanya proofingnya lebih lambat Nah untuk goreng donat Gunakan api kecil Atau sedang cenderung kecil ya teman-teman Disesuaikan juga dengan kompor Yang digunakan ya teman-teman Karena kompor itu ada yang apinya besar Ada juga yang apinya kecil ya Untuk jenis kompor kan ada yang turbo gitu ya Ada yang ekonomis gitu ya teman-teman Nah itu juga bisa mempengaruhi ya Kemudian jumlah minyak yang kita gunakan juga Itu akan mempengaruhi ya Untuk penggunaan api Jadi kita harus apa ya Harus bisa lihat-lihat Kondisi atau situasinya ya teman-teman Intinya menyesuaikan saja ya Dengan alat yang kita gunakan Dengan apa penggunaan minyak Seberapa banyak juga itu disesuaikan Nah oke setelah selesai semua ini hasilnya ya teman-teman Ini tidak bisa saya shoot semua Ini hanya sebagian Karena ini tempatnya kecil ya teman-teman Ini donatnya lumayan sih Untuk ukuran 20 gram Ini diameternya kurang lebih 7 sentian ya teman-teman Dan ini white ringnya juga ada ya terbentuk Dan ini donatnya lumayan besar Untuk timbangan 20 gram ya Oke selanjutnya kita lihat saja bagian dalamnya Donat ini empuk banget Kita lihat bagian dalamnya Seratnya seperti apa ya Nah untuk penggunaan SP ya teman-teman Ini tujuannya supaya Membuat serat donat itu lebih halus Dan lebih lembab ya Sebenarnya walaupun tidak menggunakan SP Atau emulsifier cake ya teman-teman Untuk penggunaan tepung protein sedang Dipastikan itu seratnya lembab ya teman-teman Atau hasil donatnya itu akan lembab Jadi tidak kering gitu ya Tetapi disini saya ingin Seratnya itu lebih halus ya teman-teman Asli ini donatnya empuk banget Lembut dan seratnya itu halus ya teman-teman Oke sampai disini dulu videonya Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Silahkan juga untuk share sebanyak-banyaknya Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Jika saya upload video terbaru Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh